Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang kesehat Kita akan segera membahas berita terbaru Tentang berita hangat Yang membahas soal Bagaimana membudaknya emosi Netizen atau warga Indonesia Terhadap TV nasional kita Metro TV Yang membuat berita Yang membuat sakit hati Para masyarakat Indonesia Terkait dengan Olimpiade kemarin Kita akan saksikan bersama-sama Seperti apa sih beritanya Let's go guys Metro TV Maksudnya ini apa nih? Maksud tulisan dari medali giveaway pertama ini Medali giveaway? Nggak gampang loh Georgie di semifinal itu jungkir balik lawan An Seyong Gue nonton pertandingannya Nggak gampang sama sekali Bahkan dia sempat ngalahin An Seyong di set pertama Susah Susah banget Dan emang kita harus akuin An Seyong lebih bagus dari Georgie saat itu Tapi tulisan kayak gini Nggak pantas ya Emang ada agak lain Metro TV Sama sekali menghina Metro TV Ditunggu ya klarifikasinya Ya Emang Udah tau Nggak bisa menghargai perjuangan Anak bangsa Dalam meraih medali Marah dibilang giveaway Mungkin di final Lawannya mengalami cedera Dan kemudian dia mendapatkan Medali Bukan di final Tapi semifinal Dan itu Berdarah-darah Berjuang Dan masyarakat menonton Kemudian Dikatakan Medali giveaway Tapi katanya Metro TV Sudah melakukan klarifikasi Tapi Sudah terlanjur Sakit hati Netizennya Teman-teman First goal in new season Jay Isis Coppa Coppa Itali Venesia Sekalipun kalah Tapi bang Jay ini menunjukkan kualitasnya Dengan mencetak Satu goal Teman-teman Susah memang Menggendong 10 orang Bang Jay Kita lihat Kembali lagi Cuplikan goalnya Teman-teman Nah ini dia Memang Bang Jay ini Spesialis Corner Corner kick Teman-teman ya Spesialis untuk Menyundul bola Bola kepala dia jago Teman-teman Asik ya Menyala Bang Jay Next Apa ini Pak Kalau kecerdasan Ini Ini hal yang Kucin selalu sampaikan Sebabulah sekarang Kita membentukkan Orang-orang yang cerdas Karena Analisa Kucin Kalau di saat dia melatih Di saat dia di luar lapangan Wah Anak ini tuh Pemain ini Kayaknya dia Maaf EQ-nya kurang Tinggi lah Menurut Kucin Pemain harus punya EQ-nya tinggi Agar apa Agar saat dia menerima Masukan Atau arahan dari pelatih Dia bisa Paham Dan akhirnya Ada berapa pemain Pak saya gak usah sebut Ada si A Kucin coba cek nih EQ-nya berapa Yang kebetulan Kami punya staff Punya ada yang Kecil Kepada pemain-pemain tersebut Akhirnya Setelah dilihat Tukan Kucin Bener segini Dia masuknya di Loh Akhirnya memang Dia ambil keputusannya Kejadiannya yang lucu Pemain itu Tidak bisa diberikan Input Apa ya Arahnya sangat banyak Jadi yang simple-simple aja Jadi pernah Satu main Pemain itu Dimarahin Makin ngeblank Panik ya Panik Karena dia gak bisa Bikin lagi Mau kemana lagi Akhirnya Kucin sampaikan Oh jadi teman-teman Memang benar Kejeniusan Seorang pemain dalam Lapangan itu Perlu diperlukan Bukan hanya sekedar Dengan dia Bodi yang kuat Ketahanan fisik yang kuat Tapi juga harus memiliki Kecerdasan Kejeniusan di lapangan Kalian bisa melihat Andrea Pirlo Itu pemain Jenius sekali Di lapangan Jeniusnya minta ampun Tapi Tekniknya Kalau bilang Masih sama rata Dengan pemain yang lain Tapi kejeniusannya Di atas rata-rata Next ya Breaking news guys Ini dia info penting Tentang penjualan tiket Timnas Indonesia Versus Australia Sebelum kita lanjut Bantu gue dulu Buat yang masih ada Tambah di sebelah Dipencet Di volken gue Sikat Tiket pertandingan Indonesia Melawan Australia Sudah dapat dibeli Tanggal 17 Agustus Belinya di aplikasi Living Mandiri Lewat fitur Living Suka Harganya berapa Belum diinfoin oleh Timnas Indonesia 10 September Ini informasi penting Sudah dekat Untuk round 3 Sudah dekat sekali Kita nantikan Ini yang benar aja Nah ini tadi Yang di awal kita bahas Goblok ya Kalau menurut gue Stasiun televisi One of the biggest Harusnya paham Etika jurnalistik Dengan bilang Medali giveaway Pertama Maksudnya itu apa Maksudnya ngelucu kah Lucu Lucu enggak Malah kelihatan Nora Kelihatan tidak punya Martabat Atlet itu sudah Susah payah loh Susah payah Mereka berlatih Bertahun-tahun Dan ini Olimpiada Tidak ada yang namanya Giveaway Mau Gregoria Mau Lundar sih Metro Akibat Pemain lain Sidra Itu bukan Sebuah giveaway Kalau menurut gue Dia sampai Titik itu aja Itu sudah perjuangan Dia kan artinya Menang-menang terus Sebelumnya Enggak Tiba-tiba Toh dia disitu Dapat pendali Perunggu Menurut gue sih Ini bener-bener Ya harus diklarifikasi Bahkan kalau perlu Minta maaf langsung Ke orang Karena ini Sudah diklarifikasi ya Lewan kita hari ini Adalah Australia Jadi enjoy aja Eh sumbong bener tuh orang Nanti gue matai lagi Nanges Cuih Kemarin menang Buki aja Banggal Cuk Eh Marjileno Gak boleh ngomong gitu Loh Haran mana ya Papa Tayong Aku gak mau main Takut Siapa tuh Alayah Loh Kamu tahu Jangan sama siapa Nah Tadi itu Papa Takut Nah itu Nah Ya itu Papa Sudahlah Tidak usah aneh-aneh Tinggal main aja Jadi aku dikatain Serem sama Tayong Gak tuh Oke siap Ini dia Neh Aduh Saat kiri Pengen pulang aku Papa Tayong Hari ini Loh kita rasa Jadi Kita kasarin aja Oke siap Lu kan cuy Yang tadi kasar Sama teman gue Neh Lu belum tahu King Indu main ya Neh Rasakan Yee gak kena Gak kena Aduh Ini lagi Bang loh Kok kasar mainnya Kalau kayak gini Aku punya pertanyaan Balonku ada berapa Ada empat Lima Kamu yang benar Jadi Penalti Pertama Kenapa penalti Tadi saya tanya ke teman Mas Balonku ada berapa Jawabannya Empat Kan salah Jadi penalti Loh Kok bisa gitu ya Aneh-aneh aja tuh Wasid Yaudah Neh Aku kasih paham Neh Dasar goblok Sudah dikasih penalti gratis Malah gak masuk Tuh anak Alah Kalau kayak gini Mencembil tiduran aja Kayaknya menang Neh Nih Gue kasih paham Aku cekan alam Marsilino Nih Rebut pula gue Neh 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 Wih Jagu juga tuh Anak Siapa tuh namanya Aku juga gak mau kalah Nih Sakit Kenalah Sampai lu Gitu aja nangis Siap semuanya Nih Siap semuanya Kapan gue ngeri Suara banji Kau Wih Wih Kau lucu Yee Akhirnya kita menang Aduh Kok bisa sih Kalau saya mau bucil Lewan kita Kalau saya mau bucil Wau Giveaway Gak tuh Dikira Mbak Im Wong Kali ya Walaupun Metrotepio udah minta maaf Kita sebagai Fans Mulutang Kisatapun Percita tanah air Gak terima Silahkan Anda minta maaf Langsung Sama atletnya Georgie Ataupun Gregor Yang masih ketunjung Sebagai peraih Perunggu Olimpiade Dipikir Sampai Ke perpap final Ke semifinal Itu Hal yang mudah Kalau yang mudah Silahkan Anda lakukan Jangan asal Kalau bikin berita tuh Mikir dikit Mokar kasih Metro Metro Memang ada Agak lain Dari dulu Metronya Ya teman-teman Ya Oke Oke Itu Kita bahas nanti ya Teman-teman ya Nanti next Oke Jadi Ya seperti itulah Teman-teman ya Jadi sebenarnya kita Jurnalis itu harus Paham betul etikanya Seperti apa Masa Harus mengatakan Hal seperti itu Diberita loh Memberitakan hal Seperti giveaway Bagaimana perasaan Dari Atlet kita ini Yang sudah berjuang Mati-matian Yang sudah latihan Bertahun-tahun Untuk mempersiapkan diri Sampai bertanding Sampai masuk Semi-final Kemudian dikatakan Dengan gamblangnya Medali giveaway Pertama Eh itu kan Itu gak ngotak Teman-teman ya Makanya itu Bikin emosi Sekalaupun mereka Minta maaf Mereka sudah Klarifikasi Masyarakat itu Netizen menuntut Agar supaya Ayo kalian minta maaf Ke orang yang sendiri Karena kalian sudah Melukai hatinya Tapi juga Sisi positifnya Ya Kita bisa melihat Bahwa dukungan Masyarakat Indonesia Kepada para atlet kita Itu luar biasa Jadi mereka itu Seperti memproteksi Kalau ada orang-orang Seperti mereka ini Tim TV nasional Yang merendahkan Yang menganggap Premih Perjuangan atlet kita Maka ada Taming Ada proteksi Dari netizen Indonesia Yang benar-benar Akan Memberikan serangan Tanpa ampun Kepada mereka Yang seperti inilah Akhirnya Langsung kena mental Langsung Minta maaf Dan klarifikasi Tapi netizen malah Minta untuk Ayo minta maaf Kepada orangnya langsung Kan Oke bagaimana pendapat kalian Soal TV nasional kita satu ini Tulis di kolom komentar Saya pamit dulu See you on the next video And God bless Bye guys